Halo, balik lagi di Padipaspor, dan kali ini kita akan melanjutkan series dari Rans FC. Di part yang terakhir, kita sudah menjalani pertandingan melawan Hispul Watan di Piala Indonesia dan kita menang 6-2. Dari kuat trik, Patrick Chuanggai, dan gol dari Josel, Lomu, dan Breva Tari. Kemudian kita melanjutkan beberapa pertandingan dan akhirnya kita bisa mengalahkan Persisolo 2-1. Walaupun pada saat itu Breva Tari di kartu merah di menit ke-76. Jadi di pertandingan tersebut kita bisa memenangkan pertandingan melawan Persisolo. Kemudian di pertandingan berikutnya, di bapak ke-8 besar ini, kita melawan series JFC dan lagi-lagi ada yang di kartu merah dari Rans FC yaitu Pratapun Arhan. Dan pertandingan berakhir dengan skor 2-2. Dari lanjutan Piala Liga Indonesia, kita harus menerima kesalahan 3-0 dari Persita Tangerang yang dicetak oleh Harisot ketiga-tiganya. Jadi dia membawa Persita unggul 3-0 atas Rans FC. Jadi kita terhenti di babak quarterfinal. Tapi tidak masalah karena memang dari board sendiri menargetkan sampai dengan quarterfinal. Kemudian di pertandingan terakhir, di babak ke-8 besar atau second pass dari Liga 2, itu kita menang 6-2 lagi. Ya, lagi-lagi skor yang sama, 6-2. Tapi kali ini melawan PS-PS, bukan baru. Di sana, Petri Cuanggai mencetak 3 gol. PBR Kaputra mencetak 2 gol. Dan rata maarahan 1 gol. Dengan hasil tersebut, kita lolos ke babak semifinal atau babak empat besar di mana kita memperebutkan 3 tiket promosi ke Liga 2. Jadi artinya kalau kita drawing melawan Persiba balik papan. Jadi artinya kalau kita menang melawan Persiba balik papan, itu otomatis kita sudah bisa lolos promosi ke Liga 1. Sementara itu di semifinal ini kita bermain di tempat netral. Bisa dilihat ada logo N, artinya ini tempat netral. Kita akan bermain di Kelora Bukarno ya. Sebanyak 2 leg. Jadi leg, ada leg pertama, kemudian ada leg kedua. Kita kenapa harus 2 leg padahal di tempat yang sama. Tapi kita coba jalani apa adanya. Semoga kita bisa mengenangkan pertandingan mengawal Persiba balik papan. Sebelum menuju pertandingan, ada beberapa mungkin update-an terbaru. Dari segi tampilan sendiri, kita sudah update ke TCS 3 ya temanya. Jadi agak sedikit berbeda dengan part-part sebelumnya pastinya. Dari mulai tadi schedule juga. Sebelumnya kita akan mengupdate beberapa pemain yang kita lord dan kita perpanjang. Ataupun yang dipanggil oleh klubnya. Yang pertama mungkin Brevatari, dia sudah dipanggil kembali ke Persi Jakarta. Dia mencatatkan 24 pertandingan, 8 gol dan 4 asis. Sebenarnya cukup baik penampilan dari Brevatari. Mungkin karena itu juga Persi Jakarta menarik kembali, Brevatari ke timnya ya. Namanya kita loan ya, kita bisa tahan-tahan itu ya. Karena memang di perjadiannya bisa di call back kapanpun. Sementara itu sang geladang tengah, ini kita perpanjang kontrak loan-nya. Jadi asalnya XPA yang di 31 Desember 2020, kita perpanjang menjadi 31 Desember 2021. Artinya kalau misalkan kita lolos di kelingnya 1, Kevi Sehertian masih bisa bersama kita, Rans FC, selamat tidak dipanggil mendadaknya. Jadi ini loan close-nya can be recalled. Jadi memang risikonya itu, cuman ya mereka menyetujinya seperti itu ya. Sudah kita sepenghati aja seperti itu. Kemudian yang diperpanjang adalah VBA Kabuta. VBA Kabuta juga diperpanjang sampai 2021. Dari statistik penampilannya, dia sudah mencatatkan 23 penampilan, 10 Goal, 8 Assists, dan 1 Player of Demand. Kemudian update terbarunya adalah kita sudah update kit terbaru dari Rans FC sendiri. Ya ini bikin sendiri karena memang belum ada yang nyediain. Jadinya kita bikin yang mirip-mirip aja. Jadi seperti ini, hampir mirip lah ya. Ini jersey pertama, jersey kedua, dan jersey ketiga. Karena kita update tim, jadi sementara itu Prestige Stadium belum punya gambar, ya nanti kita akan tambah gambarnya dengan gambar yang lainnya. Kita juga update kit 3D-nya, nanti kita akan melihat di pertandingan, pastinya kalau untuk kit 3D. Sementara itu dari kualifikasi pilihan dunia, Indonesia berada di posisi keempat dari lima pertandingan, dengan raihan 7 poin, 2 kali menang, dan 1 kali seri, 2 kali kalah. Nah, jadi di World Cup itu kita yang final stage itu menang lawan Arab Saudi, kalah sama Jepang, dan Syria, kemudian menang lawan Lebanon, seri lawan Australia. Ini cukup baik ya penampilan dari timnas Indonesia di fase babak kedua menuju Piala Dunia. Mungkin suatu saat nanti ada series tentang timnas Indonesia di channel ini bisa ditunggu di beberapa bulan ke depan. Atau di Football Manager di 2022. Sementara itu, daftar moin yang mengalami cedera itu ada satu orang, tersenama Pratama Arhan, yang harus menepi, dan dia bisa kembali di 18 Desember 2020. Ya, sudah berakhir ya, liga-duanya. Ya, jadi ini hasil dari babak belakang besar. Ada RAS FC sebagai pembunca kelasemen dengan 14 poin, Persi Solo 10 poin. Sementara di grup B atau di grup satunya itu, ada Persiba 11 poin, PSC-SC Lachap 9 poin, dan Persijab, serta PSC-EM menyusul di posisi ketiga dan keempat. Sementara itu, top scorer sementara adalah Patrick Wanggai dengan 31 gol. Dia juga memimpin secara average rating atau mungkin rating pemain tertinggi ya, dengan 8,24. Dan Patrick Wanggai pun berada di posisi pertama total asis dengan 12 asis. Dia juga memimpin sebagai player of the match dengan torehan 12 angka. Sementara itu dari Liga 1, sudah dalam fase terakhir dari pertandingan Liga 1, dan di tahun 2020 ini Persib keluar sebagai juara, dengan raihan 77 poin. Cukup jauh ya. Poinnya dari peringkat kedua, yaitu Madura United. Di posisi kedua, dan ada Bayangkar FC, kemudian PSS, Bali United, dan secara mengejutkan, Persija Jakarta degradasi. Wow. Kok bisa? Ini timnya sih oke. Apa pelatihnya ya? Jadi kita nggak tahu ini kenapa PSS Jakarta berada di peringkat terakhir, bahkan dia tidak berkotimum sekali, entah. Ini pelatihnya Pornion Dwi Yulianto. Tapi sebelumnya itu ada Angelo Alessio, kemudian Kekarceker, Ismet Sovian. Oh, ada aneh aja sih Persija Jakarta, ada di Liga 2. Iya bener-bener bisa segera kembali ke Liga 1. Sementara itu tim yang lainnya juga sudah beberapa tim menyelesaikan 34 pertandingan di Liga 1, dan Bruno Silva dapat memimpin dengan 19 buah. Nah, untuk Liga 1 sendiri, role-nya adalah peringkat pertama, dapat AF Checkup Group Stage, dan di role-nya sendiri, Sovian Liga 1, dapatkan jatah AF Checkup Group Stage, kemudian yang kedua itu harus balik playoff tier lebih dahulu. Hal itu dikarenakan ranking Liga Indonesia yang masih di bawah. Mungkin kalau misalnya nanti berprestasi di AF Checkup, bisa jatahnya bisa nambah, bisa tiga atau bahkan empat tim yang bisa berlaga di Liga Asia. Oke, itu tadi beberapa jelasan atau informasi yang terjadi di Liga 2.1 bersama Trans FC. Sementara itu kita sudah mempersiapkan tim untuk bertanding melawan Persiba Balikpapan ini yang akan kita turunkan. Yuk, kita mulai. Ya, kita lihat, kalau kita sudah update, berikutnya. Berarti tidak berprestasi dari chat dari Rats Checkup. Yang ini kan sudah beberapa baju yang gantung. Sudah ada sponsornya. Sebesar sponsor yang diinginkan Rats Checkup. hai 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 oke kita semangat untuk main sisul important much for us so much joy with defense of good performance let's go Oh bener-bener bukan Hai wadah teman-teman Hai hatim sudah bersiap ini adalah sikof balas pertama semifinal kedua Oh resepsi melalui pertandingan namun tadi masih belum jelas ya masih resepsi ada infarki di sana kemudian bila saya uangnya di sana ya sorry banget tadi di lag yang pertama sudah di record namun hasilnya ternyata banyak putus-putus itu terkait adanya perubahan settingan yang gua ngerti kenapa bisa berubah jadi untuk pertandingan lag yang pertama gua akan tampilin highlight dari gol-gol yang terjadi di lag pertama jadi di lag pertama itu kita menang 4-1 atas versi balikpapan dari dua gol ke biaya kaputra satu gol josel dan satu gol dari wajar anika ditangan bahas pertandingannya melalui ini adalah beberapa highlight Oh itu hampir hampir gol dari Hai highlight yang terjadi di pertandingan antara versi balikpapan melawan transesi dan disini ini rasasi cukup mendominasi jalannya pertandingan Hai sebiak kaputra lah dia ternyata lari di lebih dari setengah lapang dan langsung dicetak gol Hai begitu bertalentanya anak ini tadi gol dari febi agak kaputra lagi ada Hendra Wijaya kasih sekevi kevi kepada josel namun masih gagal di uang kali ini versi balikpapan kevisi artian pada wanggai pada josel di sana di josel namun masih bisa ditepis oleh penjaga gawang segar infatri Hai oh tadi langsung depan ada petri suangai berhasil kejar dan go di josel tapping lihat kevi kasih ke josel josel kasih ke tengah lagi kevi pajar handika BM meriah ini adalah gol balasan dari berkibat melalui orop mabin kemengahan pemain-pemain relance mc tadi ini adalah proses gol keempat dosel jadi ada terjadi beberapa kemelut disini wanggai febi agak kaputra bang gol kedua di pertandingan kali ini ini itu tadi cuplikan dari pertandingan leg pertama semifinal dari Liga 2 antara persiba balikpapan melawan transsepsi yang dimenangkan oleh transsepsi dengan skor 41 dari 2 gol febi agak kaputra 1 gol josel dan 7 gol dari fajar handika sebelum memulai pertandingan leg kedua dari semifinal Liga 2 ternyata Pak Arafi menawarkan untuk memperpanjang kontrak kita lihat kontraknya dia nawarin Pak Arafi Ahmad 2 tahun kontrak di resepsi dengan gaji 650 monsterling per week atau mungkin 10 jutaan ya per minggu ya 10 juta per minggu itu ya secara ini sih oke cuman transfer budget mungkin sekarang 0 ya nanti kalau kita lolos mungkin kayaknya Mas Raffi bakal dikasih oke coba kita lihat start negotiation tambah 2 tahun coba naikin dikit 700 kemudian coba oke disetujui oke kita setujui tawaran dari Raffi untuk memperpanjang kontrak kita di resepsi selama 2 tahun ya kita sudah bersiap-siap penjalan nilai kedua dari semifinal Liga 2 antara Persiba Balikbapan melawan resepsi sementara itu dari pertandingan yang lain PSCS Cilacap berhasil lolos ke final yang artinya dia sudah pastikan tempat satu tempat di Liga 1 yaitu PSCS Cilacap karena berhasil mengalahkan Perisolo dengan agregat 3-1 luar biasa PSCS dan kita akan menyusul PSCS nampaknya asik jadi mudah-mudahan kita bisa menang melawan Persiba Balikbapan di Liga 2 ini walaupun salah juga tidak lebih dari selisih 3 gol ini adalah sesuatu pemain yang kalian turutkan diturunkan jadi ada beberapa rotasi di beberapa sektor kita keeper turunin PJ untuk experience juga dan di lini depan kita rotasi Sadam Emel Rodin dengan Christian Bengales menggantikan Patrick Chwanggai dan Joshua sementara di tengah Fajar Handika kita ganti oleh Hamza Lestalhu selanjutnya adalah pemain yang biasa di starting line up ya kita warming up dulu ini bisa dilihat ya di di belakang locker room itu karena sudah di update 3D di kit 3D nya jadi sudah sesuai dengan kit yang real life pemain 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 penontonnya tidak terlalu ramai ini masih semifinal Liga 2 Christian Bengales sudah membuat pertandingan oh pelanggaran tadi dari Ivan siapa yang akan mengambil nyata Christian Bengales sendiri namun tidak jelas tadi oh bahaya saya oh hampir saja tadi ini melalui Hamar Nesta Luhu oh gagal Iwan sendiri oh 2 lawan 3 berbahaya Uruk Mabin Vijay Samalo berhasil menepis corner key konversi oh mantap kali keeper ini karena baru dimainin ya 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 rahmat Okto masih Okto oh berhasil di patahkan tadi namun masih sedikit masai berbahaya kali ini Uruk Mabin mudah saja bagi Samalo Samalo Hamel is here aduh tidak jelas tadi nampaknya sudah mulai ini bahaya tadi Uruk Mabin berlari dari tengah lapangan terlalu beremeh kan ya tadi terlihat terlihat gak bisa di cover sama tegar infatrik jadi Uruk Mabin bisa dengan lalu hasil catatnya saat ini score 1-0 kita kalah jadi terlihat secara agregat kita masih unggul 4-2 namun permainan masih terlihat sangat kacau berbahaya tadi Uruk Mabin ya berhasil di ambil oh Christine Guzales tadi pada Hamzah namun masih lemah nampaknya bergantian pemain di lini depan cukup membuat perubahan yang sangat signifikan ya serangan jadi tidak setajam ketika Patrick Cwanggai dan Jocel bermain dunia sah Sadam yang lagi balik lagi masih Sadam berbahaya tadi oh Christine Guzales masih bisa ditahan eh Rahman Christine Guzales ambil bola sudah dilakukan tidak jelas tadi berbahaya Uruk Mabin ya ketandingan babu pertama kita masih menguasai ketandingan sebenarnya namun masih belum efektif dalam penyerangan ini yang boba kedua harus lebih agresif lagi langgaran tadi omni ke 55 belum terjadi goal namanya kita harus melakukan sesuatu kita ganti Sadam oh apa nih tapi lagi berbahaya teknoman ini oh tampaknya cukup serius kita hadapi jawel 2 0 seantara agregat jadi 4 3 agregat sementara berbahaya waduh nyerang terus lagi terus keluar dari tekanan ini untuk tetap memastikan menuju final Liga 2 berbahaya pijai pendek saja pada tegar infantry ada Ahmad langsung ke depan ada Om Casbah biasa tapi tidak ada siapa-siapa kita balik lagi ini Vigaga dan oh masih belum bisa cetak gol ini harus cetak gol agar lebih oh bahaya kali ini masih oh berhasil disapu oleh juliansah bijai pendek saja menit ke-68 ada Ahmad Nesta Luhu tengah wanggai josa kepada Saharul Ramdani udah masuk habis habis aduh wahaya kali ini orang Oh sendirian ya itu sahaja wassara Abdul Lesta Luhu coba kita lakukan beberapa penyesuaian ini boleh 7.9 kita masih tinggal 20 kali ini PT Cuanggai mengambil corner kick sudah dilakukan maka tidak jelas tadi juliansah joselle ketengah gol akhirnya mencetak gol setidaknya untuk melakukan posisi joselle umpan ketengah kemudian wanggai ketengah hampir hampir ya Abdul Lesta Luhu wanggai Fadu Sala Lesta Luhu berbahaya kali ini wapabi selananya yuk masing-mongol ya berbahaya aaa masih bercerita lalu PJ soal menit ke 87 PJ pendek kepada Tegar pada Abdul Lesta Luhu ke depan langsung tidak jelas berbahaya kali ini Abdul Lesta Luhu ke depan langsung tidak jelas di Okto Maniani berlari masih Okto bisa di cover dengan baik joselle kepada VBK Putra masih VBK Putra masih VBK Putra yeay VBK Putra BAM yes stop goal penyama kedudukan wanggai kali ini wanggai 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 gooo wanggai VBK gaaa uanggai 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 pukul di uanggai Wih, 2 lagi Yang malih jaya Pulang-pulang jadik Namanya sudah menginfrestasi dengan Persibola Kepapan Dengan 3 gol dalam 5 menit Sungguh-sungguh Tak ada iban Ya, Persibola Balikpapan Tulus kali ini Ya Dan pada akhirnya Trans FC menang Melawan Persibola Balikpapan Setelah Sampai menit ke-89 Itu masih unggul Persibola Balikpapan Namun Mentalitas juara dari Trans FC membuktikan Kita lihat nih Patrick Wanggai Menit 8-3 Itu menit 8-3 aja baru Dibaleskan Terus PBI Eka Putra menit 90 Nyamain kedudukan 9-3 Patrick Wanggai balikin keadaan Hendra Widaya yang baru masuk Menggoliin juga lewat corner Dari corner kick ya Menit 90 lewat tim Ya, RS FC lolos ke final Perandingannya sangat menyenangkan Kali ini Congratulations Ya, jadi Kita menang melawan Persibola Balikpapan Dengan score 42 Delay kedua Jadi total agregat itu 83 Dan kita akan melawan PSCS Cilacap Di final Liga 2 Dan dipastikan Rans FC promosi ke Liga 1 Untuk di tahun 2021 Wow, pertandingan yang sangat-sangat epic Jadi untuk partnya kali ini Cukup sampai disini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa komen, subscribe, dan like Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya